Dan dalam waktu dekat ini, aku akan membuat satu pemilihan namanya Miss Mega Bintang Indonesia. Nah, di momen Miss Mega Bintang Indonesia itu, top 5 aku akan menggunakan makota terbaru desain aku dari JTQ. Jadi akan ada 4 makota baru yang akan dipakai di 5 besar. Jadi para top 5 di Miss Mega Bintang Indonesia 2023 semuanya akan mendapatkan crown dengan crown utama Miss Grand Indonesia 2023. Dan ini update berikutnya soal gelaran Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Jadi dari Yayasan akan segera mengumumkan siapa finalis dari Miss Mega Bintang. Dan nanti aku akan panggil mereka semua ke Jakarta karena aku akan briefing mereka. Setelah aku briefing, aku kasih briefingan, nanti bulan depannya langsung kita karantina. Karena yang berbeda di Miss Mega Bintang, disini aku ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman desainer yang sudah membuatkan baju untuk finalis Miss Mega Bintang. Jadi aku akan ada best designer, akan ada best evening dress, best designer, best evening dress, sama best team. Jadi masing-masing anak silahkan membentuk timnya, tim suksesnya. Nah nanti tim sukses itu bisa dilihat dari hari-harinya tuh mereka OTD seperti apa, makeupnya seperti apa, persiapannya seperti apa gitu Din. Jadi kayak national director, tapi aku bilangnya best team. Akan ada beberapa award yang langsung mendapatkan hadiah manja yaitu best designer, best evening gown, dan best team. Aku tidak menyiapkan baju apapun, jadi di atas panggung itu semua dibawa sama finalis. Eh aku nyiapin sih, jadi aku nyiapin. Best team itu dilihat dari persiapan sang finalis sampai dengan OOTD mereka saat karantina nanti. Aku nyiapin opening dress, sportwear juga aku siapin, speech juga aku siapin. Yayasan dunia Mega Bintang akan menyiapkan outfit untuk sesi opening dance, sportwear, dan speech. Mau acara press con, mau acara apapun, aku nggak nyiapin apa-apa. Dan aku juga nggak mau nyiapin makeup dan rambut, karena semuanya harus melakukan makeup dan rambut sendiri. Kecuali aku kasih perbantuan di prelim sama di malam final. Setuju nggak Din? Dari awal udah harus mandiri. Para peserta akan dipanggil untuk audisi pada akhir Februari 2023. Dan diberikan briefing oleh Kak Ivan Gunawan setelahnya yang lolos audisi satu bulan kemudian akan karantina. Nah nanti yang best designer aku juga kasih hadiah juga. Dan aku bakal ngasih banyak reward, ngasih banyak hadiah buat peserta. Jadi menang ini, menang ini, menang ini ada uang cash. Jadi Miss Mega Bintang punya uang, paham nggak? Jadi Miss Mega Bintang Indonesia akan mengambil top 5. Dimana satu orang akan mengenakan mahkota utama. Dan empat lainnya akan memakai mahkota yang lebih kecil lagi. Persembahan dari YT Gold. Siapa saja nih yang udah nggak sabar menantikan gelap. Miss Mega Bintang Indonesia 2023 edisi perdana.